Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Benanggera Family sekarang sudah bulan September dan lagi banyak buka penerimaan CPNS di istansi atau di kementerian di seluruh Indonesia ya jadi video kali ini saya akan sharing pengalaman dan menginformasikan pengetahuan saya tentang penerimaan CPNS Kementum HAM untuk yang di jasa SMA kebetulan tahun ini untuk formasi jasa SMA itu ada seribu kuota yang tersebar di seluruh Indonesia dan untuk formasi jasa SMA yang di tahun-tahun sebelumnya itu ada dua formasi yang pertama itu penjaga tahanan, yang kedua itu pemerintah kemigrasian jadi di tahun 2023 ini hanya ada satu formasi untuk ijasa SMA yaitu penjaga tahanan untuk kerja di kepenempatan di Lapas, Hutan, atau di Bapas, atau di Rubasa di UPT, di Pemasyarakatan jadi untuk di tahun ini itu ada seribu kuota di video kali ini saya akan bahas sedikit tentang menginformasikan sepengetahuan saya tentang penerimaan CPNS Kementum HAM tahun 2023 jadi teman-teman bisa download surat pengumumannya di link deskripsi saya dan teman-teman bisa baca dan di video ini saya akan bahas sepengetahuan saya untuk formasi yang ijasa SMA kita bisa cek persyaratan yang wajah itu teman-teman bisa download di link deskripsi oke ini saya sudah download surat pengumumannya dan kita akan bahas satu persatu tapi untuk yang ijasa SMA saja ya karena saya pun ikut penerimaan CPNS di Kementum HAM itu pakai ijasa SMA walaupun sebelum penerimaan saya sudah satyata tapi saya pilih ijasa SMA karena peluang dan formasi yang diterima kuota yang diterima itu lebih banyak jadi teman-teman ya bisa pertimbangkan lagi entah itu mau pakai ijasa S1 formasi ijasa S1 atau ijasa SMA jadi di surat pengumuman ini di poin pertama pertama itu adalah unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan jadi disini ada dua yang pertama itu badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan HAM atau BPSDM itu dapat alokasi juga untuk kuota CPNSnya yang kedua adalah kantor wilayah pengumum HAM yang ada di seluruh provinsi ya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia jadi kalau ada juga beberapa provinsi yang belum punya kanwilnya itu masih gabung di kanwilnya yang lain contohnya seperti Kelimatan Utara itu belum ada kanwilnya jadi bergabung di kanwil Kalimantan Timur informasinya ada di kanwil Kalimantan Timur jadi untuk poin yang kedua jabatan kursi pendidikan dan alokasi kebutuhan poin ketiga disini ada kriteria ada kriteria pelamar yaitu kebutuhan umum saya bacakan kebutuhan umum merupakan pelamar urusan perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas sederajat yang memenuhi kualifikasi pendudukan dan perseratan sebagaimana dalam pengumuman ini disini ada kebutuhan kursus terdiri dari putra putri lulusan terbaik atau kumlot ini untuk yang sarjana terus itu pelamar lulusan perguruan tinggi untuk yang sarjana penyandang disabilitas ini juga bisa untuk yang sarjana bisa juga untuk yang SMA bisa teman-teman bisa baca untuk penyandang disabilitas itu ada kewakilannya juga yang kedua adalah putra putri Papua dan Papua Barat itu ada kriteria perseratan khusus disini dijelaskan merupakan pelamar perempuan Papua Papua Barat berdasarkan garis kebutuhan orang tua salah satu orang tua asli Papua Barat atau Papua dibuktikan dengan surat keterangan dari Ura atau Kepala Desa jadi ada ada formasi ada kuota khusus untuk putra putri Papua dan Papua Barat yang keempat ini di persyaratan saya jelaskan persyaratan yaitu warga negara Indonesia oke jelas warga negara Indonesia yang boleh ikut ya yang kedua usia pada saat pendaftar itu maksimal 35 tahun untuk pelamar jabatan dosen dan S2 minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SMA ini lumayan di jaman saya dulu itu maksimal untuk ijazah SMA itu umur 26 tahun dan kebetulan waktu itu saya masih berumur 25 tahun dan hampir perusahaan saya sudah lulus mungkin di tahun berikutnya saya tidak bisa dapatkan lagi untuk yang ijazah SMA tapi ini sekarang sudah 28 tahun ya itu maksimal mungkin teman-teman yang masih berumur 27 ya coba coba dicoba aja terus itu yang ketiga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara oke dengan pidana penjara maksimal 2 tahun atau lebih tidak boleh ikut disitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS PNS atau PP P3K TNI dan juga disini pegawai BUMN tidak diberhentikan dengan tidak hormat poin kelima tidak berkedudukan sebagai CPNS tidak boleh double jadi yang udah CPNS atau P3 di tempat lain tidak boleh mendaftar di penerimaan CPNS KEMU yang ke-6 tidak menjadi anggota atau meruspartai yang ke-7 tidak terlibat dalam organisasi terlarang yang ke-8 memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persara jabatannya jadi ingat ya untuk ijazah SMA itu pemasinya penjaga tahanan SMA SMK atau Alia ya kelawanan Madrasa Alia sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dilamar tidak memiliki ketergantungan ya teman-teman nanti pada saat seandainya diterima itu nanti ada tes narkobanya ya jadi makanya di awal disini disebutkan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika karena seandainya lulus nanti bahwa ketahuan di tes narkoba ya makanya disebutkan di awal yaitu bersedia yang ke-11 bersedia ditempatkan pada unit kerja kementerian hukum dan HAM di seluruh Indonesia jadi sedikit informasi kalau yang lulusannya Sarjana itu bisa jadi nanti penerimaannya penempatannya itu ada di seluruh kambil-kambil yang ada di Indonesia tapi kalau yang pakai ijazah SMA teman-teman itu daftarnya dikanwil kaltim atau dikanwil kalbar kalsel itu nanti penempatannya ya dikanwil tersebar dikanwil tersebut kayak di kalsel yaudah di UPT-UPT yang ada di wilayah kalsel tersebut jarang yang menurut saya tidak tidak ada untuk ijazah SMA penerimaannya di kalsel penempatannya nanti di kaltim gak gak pernah sih ya menurut saya pengetahuan saya itu tidak ada jadi kalau penempatannya di kalsel yaudah nanti disebutnya di UPT kalsel tidak bertato tidak bertato atau bekas tato tindik tidak boleh ada tindik itu nanti dicek fisiknya tidak boleh ada tato mau nanti tes kalian tinggi seperti apa tapi kalau kalian ada tato itu nilainya enggak terus itu pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SMA ini yang poin 13 SMA harus sesuai dengan domisili yang tercantung dalam KTP elektronik apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan E-KTP dan ingin mendaftar pada wilayah provinsi lain wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau surat keterangan domisili prosat keterangan domisili itu lalu dari RT habis dari RT baru ke kelurahan disini cukup kelurahan atau di kantor desa di poin ini banyak saya beberapa tahun yang lalu pernah bantu dengan jadi panitia untuk seleksi berkas untuk untuk ngecek berkas-berkas yang di upload itu teman-teman yang lamar ijazah SMA banyak yang tidak melampirkan surat keterangan domisili ya ini poin yang penting jika tidak meng-upload surat keterangan domisili ya itu dianggap ganggal dalam seleksi administrasi jadi teman-teman saya pastikan ya saya yakinkan untuk dilengkapi ini maksudnya kalau KTP-nya si pelamar ini Kalimantan Timur atau kota yang ada di Kalimantan Timur ingin ikut tes di provinsi Kalimantan Selatan atau di kota yang ada di Kalimantan Selatan itu si pelamar harus membuat surat keterangan domisili ya itu surat keterangan domisili tersebut tapi bakal di upload ya harus diingat ya karena banyak sekali pelamar-pelamar yang entah itu tidak teliti atau seperti apa banyak yang tidak upload ya ini di poin 13 nanti teman-teman bisa baca di poin 13 itu harus dibuat ya poin 14 untuk pelamar dan jabatan tanah butuhan khusus Papua wajib berumisili di provinsi Papua nah kalau yang ini khusus untuk penerimaan di Kanwil di Papua atau di Papua Barat ya Pemka 15 tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tanan yaitu untuk pria itu minimal 165 cm dan wanita itu minimal 160 jadi untuk yang diangkatan saya dulu itu wanita itu minimal 155 jadi sekarang ini agak naik di 160 ya kalau kalian sudah ngetes tingginya di bawah 165 baik coba daftar di kementerian yang lain karena sudah dipastikan bakal gagal untuk ini untuk ijazah SMA ya tapi kalau untuk formasi sarjana itu tidak ada minimal tinggi badannya tapi untuk formasi SMA ada minimalnya selamat yang ada di poin A nomor 2 itu kebutuhan Beputusan Penjaga Tahanan untuk yang SMA yang kita sekarang bahas yang SMA itu untuk urusan SMA atau sederajat yang berasal dari sekolah dalam negeri yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan ya sekolah negeri disini dijelaskan sekolah dari sekolah dalam negeri jadi sekolah swasta juga boleh dan mesti sekolah negeri atau SMA yang berasal dari sekolah luar negeri dengan ijazah dan track nilai yang disetarakan dengan kementerian ini kayaknya agak untuk urusan luar negeri kayaknya agak nyaran jadi SMA negeri SMA yang swasta atau madrasah alian ini yang urusan pemerintah di bidang agama boleh juga untuk madrasah alian terus itu yang ini poin-poin yang lain tentang sarjana kita bahas lagi untuk yang formasi SMA yang tadi yang sudah saya jelaskan untuk persyaratannya terus itu untuk perusahaan SMA nya ya kalian sudah bisa baca sekarang kita lanjut di tata cara pendaftaran jadi di poin satu itu pelamar melakukan pendaftaran secara daring atau online pada laman bisa lihat di suratnya nanti dengan terlebih dahulu membuat akun disertai dengan mengisi formulir yang disediakan menggunakan data KTP yang dikeluarkan oleh dinas pendudukan setelah yang kedua setelah melakukan pendaftaran pelamar memperoleh username dan password yang ketiga pelamar diwajibkan untuk mengingat username dan password pendaftaran keempat pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali berarti tidak boleh pendaftar di dua kementerian mungkin ya karena zaman saya dulu masih offline daftarnya disini disebutkan pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan kebutuhan oke disini sudah jelas jadi teman-teman mau daftar di kementerian lain kalau sudah mendaftar di kementerian lain tidak bisa lagi mendaftar di kementerian lain oke disini sudah jelas poin ke enam dalam hal hal pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan menggunakan dua identitas KTP yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur atau dapat dikenakan kasi ya jadi ini yang aneh-aneh janganlah ya terus itu di poin ke enam unggah dokumen disini disebutkan dokumen persyaratan umumnya yaitu scan berwarna ya langsung ada lamaran yang diketik gunakan komputer atau ditulis tangan ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM wajib dibubuhi matrai eh matrai 10 ribu eh matrai diperoleh dari ada situsnya sendiri untuk mengupload ematrainya serta ditantangin dengan pena bertinta hitam ya scannya berwarna ya jangan scan hitam berarti ya karena di pengalaman saya sebelum-sebelumnya itu banyak scan yang tidak warna entah itu rupa atau kenapa saya kurang paham juga jadi persyaratan ini harus ya kalau dibilang yang scan warna ya harus scan warna yang warna scan warna setelah penyataan data diri flammer yang wajib dibubuhi ematrai formatnya ada di situs kemenkumham CIS dan kemenkumham terus yang ketiga scan warna KTP asli dan surat keterangan perekaman e-KTP yang masih berlaku ya scan berwarna lagi ya ingat lagi scan berwarna yang keempat scan berwarna akte kelahiran atau surat kena lahir yang kelima pas foto 4x6 dan yang keenam adalah scan berwarna surat keterangan berbadan sehat jadi teman-teman bisa nanti bikin surat keterangan kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik yang ditunjuk oleh teman aja yang penting bisa menerbitkan tapi paling amannya di puskesmas atau di rumah sakit ya surat keterangan kesehatan ya disitu disini nih dijelas nih wajib mencantumkan tinggi dan berat badan ya dicek nanti setelah terima surat keterangan kesehatannya itu dicek ya wajib mencantumkan tinggi dan berat badan oke terus itu ini untuk yang S1 S1 udah yang ini yang poin kedua untuk pelamar SMA pelamar jenis butuhan umum untuk yang Papua dan Papua Barat ya lagi-lagi sama scan berwarna ya scan berwarna untuk di untuk naku barang dokumennya yang yang stabilitas juga scan berwarna nah untuk yang hijas SMA disini ada namanya tahapan seleksi ya untuk yang pelamar kualifikasi pendidikan SMA itu tahapan seleksinya yang pertama seleksi administrasi ya jadi itu yang saya bilang scan berwarna ya sama surat keterangan domisili jangan sampai lupa ya jangan asal upload jangan asal upload soalnya kita seperti saya waktu itu sebagai panitia tidak sesuai sama pengumuman ini kita bakal gagalkan yang rugi siapa ya si pelamar teman-teman yang rugi kita batalkan karena tidak sesuai yang seharusnya scan berwarna tapi diambut scan ditamputi yang harus seratkan keterangan domisilinya malah tidak ada seratkan domisilinya ya terus itu yang lanjut adalah seleksi kompetensi kompetensi dasar menggunakan CAT ya dengan bobot 40% dari nilai total akhir ya jadi jangan lupa CAT ya belajar teman-teman belajar ya dipersiapkan jangan pasra aja jangan pasra kalau sudah rezekinya belajar tawakal niatkan ya untuk CAT ini poin ini CAT kalau seandainya gagal gak bisa lagi sudah mawas tapi kalau sudah terus CAT masih bisa berjuang di tahapan seleksi berikutnya yaitu SKB jadi poin SKB ini ada 60% jadi CAT itu poin yang 40% sedangkan SKB itu 60% jadi di SKB itu ada 3 3 ini 3 tahapan yang pertama adalah SAMAPTA ya SAMAPTA teman-teman yang pingin niat untuk kementerian Uham 2023 untuk menjaga penjaga tahanan fisik jangan lupa ya yang pertama lari lari coba lari pagi belajar lari push up sit up ya sama pull up 4 poin ini ya dilatih sudah mulai sekarang udah tiap hari udah latihan lari push up sit up pull up udah belajar ya ini poinnya 45% ya dari dari 3 yang dari SKB ini poinnya 42% sama ya harus dipersiapkan jangan lemah lemah udah gagal nilai disitu ya terus itu wawancara ya wawancara itu keahlian teman-teman punya sertifikan juara satu apa juara satu apa diperlihatkan persatu wawancara itu poin plus ya itu poin plus wawancara punya juara satu taekwondo juara satu pacat silat itu dibawa nanti persatu wawancara itu dilihatkan itu salah satu poin yang tinggi ya tapi disini untuk wawancara itu komotnya 30% yang ketiga itu pengamatan fisik dan keterampilannya pengamatan fisik makanya saya bilang tindih tato pernah dulu pengalaman pengalaman dulu itu nilai catnya tinggi nilai skb nilai samabtanya tinggi wawancara tinggi tapi anjoknya dimana nilai dia 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 bertato nilai nilai karena disini dilihat pengamatan fisiknya jelas di pengumuman tidak bertato ya tuh diingat itu ya poin ketiga ini untuk tahapan seleksi ya untuk cat 60% poinnya eh 40% poinnya terus itu skb terdiri dari samakta wawancara sama pengamatan fisiknya itu 60% ya jadi catnya 40% skb 60% untuk seleksinya untuk penilaiannya yang ketiga disini lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi pada 33 kantor wilayah jadi disini di kaltim teman-teman ada di kota yang lain kota bontang kota belipapan dimana itu nanti tahapan seleksinya itu ada di wilayah kantor eh kantor wilayah kota yang ada di kantor wilayah tersebut yaitu di samarinda jadi nanti tesnya bakal disitu semua ya digabung disitu semua kayak di kalsel kalsel ada di banjar masin teman-teman yang ada di amuntai ada di barabai di kandangan nanti tesnya itu ada di banjar masin ya terus itu sistem lulusan poin 8 SMA pada kualifikasi pendidikan SMA tinggi badan dilaksanakan sebelum pelaksanaan SKB jadi itu yang saya bilang kalau tinggi badannya udah lihat ah saya cuma 160 lebih baik cari ikut tes di kemanjian lain karena pada saat tes bakal diukur tinggi badannya kalau tidak sesuai gagal saya bilang nah disini sudah jelas pengukuran tinggi badan dilaksanakan sebelum pelaksanaan SKB kesamatan apabila pelamar tidak mempunyai percara tinggi badan pelamar tidak dapat mengikuti tahapan SKB kesamatan dan tahapan seleksi selanjutnya langsung cari tes di sektor rezekinya ada di kementerian yang lain oke disini 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 ada rencana jadwalnya untuk pengumuman seleksi tanggal 19 september sampai dengan 3 oktober pendaftaran seleksi 20 september sampai dengan 9 oktober ya perlu diingat ya 20 september sampai 9 oktober ini mepek waktunya jangan ditunda-tunda lagi langsung urus langsung diurus persyaratan persyaratannya dan terasa waktu seleksi administrasi 20 september sampai 12 oktober pengumuman hasil seleksinya 13 sampai 16 masa sangga 17 sampai 19 masih ada masa sangganya jadi kalau kalian teman-teman tidak lihat oh saya ini sudah upload ini sudah sesuai tapi dianggap tidak lulus bisa nanti sangganya di kambil yang ada saya ikut nanti oke ini ada terapuannya jadwal-jadwalnya teman-teman bisa cek sendiri linknya ada di deskripsi saya oke terus itu jumlah ada seribu teman-teman ada seribu kotak rumah sini sudah lumayan saya ini sudah lumayan banyak ini untuk terima teman-teman ya terus itu nanti saya akan bisa download untuk kuota yang ada di kanbil itu kotanya berapa kanbil kalser itu kuotanya ada berapa nanti bisa download juga di deskripsi ya di Kalimantan Timur itu kuatanya ada 33 atau 40 nanti saya akan aku juga disitu Oke sampai disini dulu video saya teman-teman yang masih agak kebingungan silakan isi atau bertanya di long-end di komentar di video ini ya kalau saya ada waktu nanti saya akan balas ya teman-teman jadi ada beberapa koid yang yang harus yang saya tekankan dan harus diingat ya Oke sampai disini dulu video saya jangan lupa subscribe channel saya Anandra Family dan jangan lupa juga nonton video-video saya yang lain atau nonton video-video yang sudah saya upload Oh iya saya ada beberapa video tentang pengalaman saya waktu di daftar di CPNS di Pak Hijaz SMK linknya ada di deskripsi diatas ya teman-teman bisa nontonlah pengalaman saya Oke sampai disini dulu videonya sampai jumpa di lain kesempatan Oke selamat menikmati